Setelah kita memberikan dana kita, kita tempatkan di satu proyek misalnya, kemudian bulan depan itu kita sudah bisa merasakan imbal hasilnya. Pasif income-nya itu sudah bisa kita rasakan, terus sampai jangka waktunya berakhir. Sosok yang satu ini dulu sering nonton sinetronnya kayak aku. Nah hari ini tuh aku berhadapan langsung dengan beliau ya, karena aku idola banget nonton sinetronnya dulu Intan. Kalau yang nonton Intan juga berarti kita seumuran ya. Saya bersama dengan Mas Duda, Arlino. Hai Mas Duda. Halo, apa kabar Maria? Baik. Dulu aku melihatmu kayak layar kaca, yang luar biasa banget. Sekarang ada di studio, cuap-cuap. Kelas berapa dulu nonton Intan itu? Lupa, tapi pokoknya tiap hari karena aku sama mamaku. Jadi kayak Intan, 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 Intan gitu langsung di depan TV dengan durasi yang cukup panjang. Nonton Udate, nonton Kanaisila juga waktu itu lah. Iya betul. Waduh, terima kasih loh sudah jadi penonton setia. Parah, makanya selalu kangen. Makanya kapan dong sinetron barunya keluar lagi dong. Insya Allah, ini di bulan ini insya Allah kita mulai syuting. Saya sama istri juga, satu produksi bareng. Mungkin tayang di tahun depan kalau gak ada halangan ya, insya Allah. Di salah satu TV swasta di Indonesia gitu ya. Ih, pasti pengamarnya udah pengen. Aduh, kangen banget deh. Pokoknya ngeliat acting ya Mas Dude. Cowok cool ya kan. Kayaknya yang tidak, gak terlalu big effort gitu. Tapi gantengnya mempesona. Tapi emang luar biasa banget. Terima kasih loh pujiannya Maria. Sekarang hadirnya cuap-cuap-cuap. Berarti ngomonginnya duit. Ngomonginnya cuan coba. Benar. Ada Duda Herlino disini ngomonginnya cuan. Eh, selamat lantan juga. Lantannya 2 Desember kan. Waduh, terima kasih loh Maria. Eh, aku tau. Duda soalnya 2 Desember. Betul, kadoanya boleh nyusul ya. Iya, iya. Nanti aku kirim ya. Mas Duda. Iya. Mas Duda update berita-berita ekonomi gak sih? Dengar gak sih? Kayak mau resesi lah, resesi global lah, 2023 gitu. Lumayan update gak sih? Saya cukup mengikuti perkembangan. Karena kuliah saya juga di bidang perbankan kuliahnya. Jadi, berita-berita ekonomi. Itu menjadi salah satu hal yang harus saya tahu dan terupdate gitu. Terutama kalau udah bicara tentang dana kita mau alokasi kemana nih. Kalau saya ngobrol sama Ica ya. Karena sejak menikah tuh memang saya sama Ica ingin sekali untuk bisa menempatkan dana kita tuh di tempat yang tepat gitu. Yang resikonya juga gak terlalu besar gitu ya. Dan karena ditambah sudah punya anak. Iya, iya. Maka jangka panjang kita harus pikirkan. Sekolahnya, biaya misalnya buat rumah gitu ya. Hari-hari buat rumah tangga dan sebagainya. Jadi, untuk update berita ekonomi sih sampai sejauh ini saya cukup mengikuti gitu ya. Ketika denger kata resesi global gitu. Seorang Duda Harlino, Alisa Subandono tuh meresponnya seperti apa? Karena banyak yang kita temui mereka ada yang setakut itu. Sampai bener-bener narik mungkin beberapa uangnya diinvestasi. Bahkan mereka ya gak percaya untuk mengambil posisi apapun gak deh. Karena saking ngeriknya, karena saking takutnya. Tapi kalau seorang Duda dan istri gitu dan Mbak Alisa sendiri, gimana tuh ngerespon berita-berita yang gak gitu bagus ya? Betul. Jadi secara jujur memang melihat pemberitaan dan warning dari beberapa petinggi-petinggi gitu ya. Jadi kami melihat itu justru ada rasa khawatir sebenarnya. Apa yang terjadi di 2023 gitu ya? Tapi setelah semakin banyak dipelajari dan melihat situasi dalam negeri dan juga situasi global gitu ya. Dan berbicara dengan beberapa teman-teman yang juga memahami secara sektor keuangan gitu. Mereka justru memberikan banyak motivasi gitu. Bahwa tidak seseram itu. Insya Allah tidak seseram itu gitu ya. Karena setiap negara punya kondisinya berbeda-beda. Mereka punya, pasti sudah mempersiapkan segala hal yang terjadi ke depan itu sudah bisa diantisipasi dengan baik gitu ya. Tapi memang kita secara individu harus mempersiapkan plan A, plan B, plan C gitu. Apapun yang terjadi kita harus siap dan kita harus memang mengambil langkah yang seseram mungkin. Tapi juga diiringi dengan doa mudah-mudahan insya Allah Indonesia juga tidak mengalami resesi yang mungkin terdengar agak menakutkan. Tapi kalau saya yakin beberapa teman-teman yang paham secara ekonomi mengatakan bahwa Indonesia insya Allah bisa kuat menghadapi itu mudah-mudahan ya. Ada nilai plusnya kita gitu ya. Ada added value-nya. Karena ada banyak hal yang membuat Indonesia katanya bisa lolos dan lulus gitu dari kondisi resesi 2023. Tapi cukup merubah cara seorang Duda Harlino dan keluarga dalam mengatur keuangan gak sih? Karena kan kalau misalnya kita di hari-hari biasa aja tanpa resesi mungkin oke. Segini konsum, segini invest, segini apa gitu ya. Tapi dengan adanya kondisi yang uncertainty level awareness-nya jadi lebih tinggi nih soal duit. Cukup merubah gak sih pola-pola pengaturan keuangan seorang Duda Harlino dan juga istri? Sekarang sebenarnya adalah mulai coba untuk hal-hal yang tidak terlalu penting gitu ya untuk kita keluarkan spend money di sana. Kita coba untuk bisa alokasikan ke tempat yang lebih safe gitu ya. Maksudnya untuk membeli barang-barang yang sekiranya agak mahal seperti itu. Itu coba kita rem dulu lah gitu ya. Kita coba lebih banyak nabung. Atau memang kita alihkan kepada sektor investasi yang memang kita rasa, oh ini tetap bisa bertahan dengan sistem yang baik gitu ya. Dan setelah dipelajari ternyata memang cukup baik gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini juga saya sama Ica sudah mulai nih belajar, mesurvey, mengamati gitu ya. Dan kemudian praktik langsung untuk mengalokasikan dana yang kami miliki itu untuk ke tempat-tempat investasi yang cukup baik gitu ya. Menurut kami cukup baik. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Jadi seorang Dudaherino dan juga istri gitu ya dalam memilih investasi ini prosesnya panjang ya. Jadi harus diperiksa dulu, di cek dulu, di cross-check, double cross-check mungkin ya. Apakah investasinya cukup resilience, cukup oke ya dalam menentukan investasi ya. Betul, karena apa namanya, kita kemarin kan sempat ada berita-berita tentang misalnya investasi yang bodong gitu ya. Iya, benar, benar. Karena ini berkaitan dengan dana begitu kan. Tapi kan kita dengan sekarang kan informasi sangat terbuka begitu ya. Kita bisa tahu misalnya kita buka di OJK begitu ya. Kita tahu mana yang sudah terdaftar dengan berizin. Kemudian mana yang kemudian tersertifikasi dengan baik begitu ya. Karena kalau saya secara jujur bekerja di bidang entertain, yang tidak punya gaji bulanan, yang saya dapat income itu kalau memang ada job, begitu ya. Dan akhirnya saya sama istri, kami memilih untuk benar-benar hati-hati ketika uang yang kami miliki itu untuk kami alokasikan di satu tempat. Nah, maka itu butuh memang pembelajaran dulu, cari datanya dulu, survei dulu. Ketika sudah tahu bahwa ini kredibel dan bisa dipercaya, kita taruh dana kita di sana. Di situ. Berarti ada beberapa aset alokasi dong. Berarti Mas Jude kenal banyak banget aset investasi gitu, atau mungkin dominasinya lebih besar kemana. Tapi sebelum dijawab nih, susah nggak sih sebenarnya mengatur keuangan seorang artis gitu. Karena banyak pertanyaan, kalau kayak Maria ya, gajinya bulanan ya. Maksudnya bulanan gitu. Jadi kayak, oke kalau udah gajian segini, oh kurangnya, lebihnya cuma segini gitu. Tetapi bulan depan dapat gaji lagi gitu. Sebenarnya cukup susah nggak sih dalam mengatur keuangan kan mungkin udah 20 tahun berkarya mungkin Mas Jude di dunia entertainment. Kurang lebih ya. Iya kan? Hafal banget ya Maria. Iya dong, aku tuh penontonnya, aku tuh fansnya. Gimana Mas? Iya, jadi memang dari awal, sebelum saya nikah pun sebenarnya, saya sudah menyadari bahwa profesi yang saya miliki ini adalah profesi yang secara kepastian income itu tidak ada yang bisa memastikan. Artinya adalah saya harus pintar-pintar mengelola dana yang ada, kemudian mengalokasikan dana itu ke tempat mana, yang paling safety dan berusaha sebenarnya untuk tidak terlalu membelanjakan dana ke tempat-tempat yang misalnya kita beli satu hal, tapi nilainya turun gitu ya. Dari jaman single tuh? Dari jaman single. Nah ketika sudah menikah dan sudah punya anak, maka akan lebih panjang lagi pola pikirnya adalah bahwa nanti harus ada dana yang kami siapkan kalau anak mau sekolah. Harus ada dana darurat misalnya ya. Kalau ada yang sakit misalnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana dana yang ada ini bisa dikembangkan lagi. Misalnya adalah punya pasif income. Yang di saat misalnya tidak ada pekerjaan, tapi kita masih punya penghasilan yang bisa terus menopang jalannya rumah tangga seperti itu. Kalau seandainya lagi job, lagi mungkin gak ada atau gak rame gitu ya. Betul. Ada pasif income. Dan udah sampai ke situ berarti ya pengelolaan keuangan ya mas ya? Betul sekali. Keuang-uang yang sudah bisa bekerja gitu lah ya jadi pasif income. Memang ada beberapa hal ya. Saya sama teman-teman memang kita memulai bisnis gitu misalnya. Cuma apa yang saya alami juga sebenarnya bisnis itu kan ada fluktuasi naik turunnya begitu ya. Nah di saat baik itu memang kita juga harus benar-benar pinter untuk saving gitu ya. Dan di saat kemarin masuk masa pandemi itu juga goncangannya sangat berat. Bahkan ada beberapa yang memang keluhannya cukup besar begitu. Nah jadi segala resiko kita hadapi tapi kita coba meminimalisir dan kita antisipasi sebaik mungkin. Dan yang paling penting menurut saya adalah sebelum kita alokasikan dana kita berusaha lah untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Dan tempat karena di tempat yang bisa terpercaya dan kita yakin bahwa itu tempat yang paling benar dan kita yakinkan itu dana kita bisa berkembang di sana. Itu yang harus dipastikan. Tuh Sobat Cuan denger ya level of awarenessnya cukup tinggi. Yang penghasilannya lumayan aja level of awarenessnya tinggi. Apalagi yang kelinci-kelinci gitu penghasilannya harus lebih detail gitu ya monitornya dimana. Nah kalau sekarang kita update mengenai aset-aset investasi nih. Misalnya kita tau lah ya kayak Coop Cuan kan ngomonginnya saham, kripto lah sekarang, NFT lah. Terus kemudian kita tau ada real aset kayak emas, properti, atau mungkin yang agak lebih akrab gitu ya. Mungkin reksadana, mungkin Sobat Cuan juga tau. Terus ada juga peer-to-peer, peer-to-peer lending ya, peer-to-peer lending. Mana sih yang kemudian dari karakter-karakternya cukup cocok nih masuk ke seorang Dude Harlino kemudian menjadikan ini salah satu aset alokasi untuk keuangannya. Baik, jadi saya sama istri karena setelah menikah itu segala hal kami diskusikan bersama begitu. Jadi komunikasi keuangannya bagus ya Mas Dude ya sama istri ya. Soalnya banyak yang gak kayak gitu, beneran Sobat Cuan. Kok gitu? Jadi curhat ya? Jadi curhat, jadi ini contoh yang paling bener. Karena mereka suka takut, karena kan kalau uang katanya tabu gitu ya. Jadi banyak yang gak ngobrol terbuka sama istrinya, sama suaminya gitu. Kasian ya. Kalau saya melihat adalah bahwa sebenarnya mungkin ada informasi yang istri saya punya, saya gak tau gitu. Apa yang saya punya, mungkin dia belum tau. Nah kita bisa saling sharing tentang info itu. Nah tadi jawaban dari pertanyaannya Maria, sejak menikah memang saya sama Ica ini alhamdulillah kami berusaha untuk bisa menerapkan apapun ya. Baik transaksi, kemudian alokasi dan sebagainya itu termasuk investasi. Kami belajar untuk bisa memaksimalkan di sektor yang skemanya syariah. Nah kenapa? Karena memang kami merasa bahwa skema ini adalah skema yang cukup membuat kami merasa tenang. Sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Dan juga mengusung etika-etika yang baik gitu. Kemudian ada keterbukaannya di sana, ada transparansi. Kemudian yang paling penting adalah bahwa kami harus tau dulu nih bahwa lembaga atau sektor yang kami alokasikan dana ini Sudah tersertifikasi di OJK. Dari situ kemudian kami melihat bahwa pilihannya ya, kami memang sangat senang sekali. Ini sudah berjalan hampir satu tahun. Kami berada di dana syariah. Dana syariah. Dana syariah. Sebuah aplikasi nih ya Mas Syariah. Betul. Ini peer-to-peer financing yang sektornya itu hanya bergerak di bidang properti. Eh menarik banget. Nah itu dia. Maka pada saat kami di awal mendapatkan banyak informasi. Saya juga sama Eja nanya, ini kok hanya di properti? Kenapa? Karena masuk akal di saya bahwa memang properti itu hal yang sebenarnya asetnya itu tetap terjaga di situ. Kalau terjadi sesuatu, itu kemudian bisa dijual. Dan itu kemudian bisa menjadi hal yang untuk meng-cover banyak hal. Jadi kalau menurut saya, saya sama Eja merasa nyaman. Dan kemudian kami download aplikasinya. Kami menjadi pendana di sana. Dan alhamdulillahnya adalah itu menjadi pasif income kami berdua. Hah? Betul sekali. Bisa jadi pasif income. Betul. Karena imbal hasil yang ada di dana syariah itu mulai dari 12 sampai 18 persen setara per tahun. Itu gede loh. Betul sekali. Alhamdulillah. Bahkan saham aja sekarang 5 persen gak nyampe dari tahun lalu. Nah jadi makanya angka itulah kemudian yang membuat saya sama Eja menjadi, ini pertimbangannya cukup menarik ini buat kami. Dan yang berikutnya itu tadi yang seperti saya katakan bahwa skema syariah itu ya. Dan juga banyak hal yang saya dapat info dari dana syariah bahwa skemanya syariah ini sebenarnya universal mereka. Bahwa bukan hanya untuk kelompok muslim saja, tapi 20 persen dari pendana yang ada di dana syariah itu juga non-muslim. Jadi skema ini bisa diterima oleh banyak pihak gitu. Dan perkembangan dari awal kami bergabung ya sudah satu tahun ini, informasi yang saya dapatkan dari dana syariah itu pendana yang masuk itu sudah cukup besar lah seperti itu ya. Dan ya insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kabar baik ya. Apalagi di tengah berita-berita tentang 2023 misalnya ya. Benar-benar. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi pertimbangan. Buat teman-teman milenial terutama yang anak muda mungkin ya bingung ada dana. Bingung yang katanya gak bakal punya rumah gitu. Nah betul sekali. Atau dana nya mau taruh dimana nih ya kan. Dikuterin kemudian yang resikonya ada sih memang. Tapi saya maunya yang minim sekali. Nah bisa di download saja aplikasi dana syariah. Dan itu gampang sekali seperti kita belanja online sebenarnya. Langsung download, kemudian daftar. Nomor kening kita di sana. Nah kemudian kita langsung bisa minimal 1 juta atau kelipatannya. Kita sudah bisa menjadi pendana di dana syariah. Nah itu kita jadi pendana ya. Betul. Nanti kalau yang mau butuh. Apa kalau kita sebut landers dan landings ya. Kalau di P2P ya. Betul. Kalau kita misalnya jadi seorang pendana. Kita bisa memilih siapa calon yang meminjam dana kita. Atau seperti apa sih Mas Dede? Oke jadi begini. Kan karakternya banyak tuh nanti kita ngeliatkan. Kayak misalnya ini kalau kebutuhannya buat properti. Berarti apakah untuk nyicil rumah atau beli rumah atau untuk apa nantinya gitu. Baik jadi kita sebagai pendana. Orang yang bertindak sebagai pendana. Kita bisa memilih langsung proyek mana dari pembuatan perumahan yang mau kita danai. Jadi di aplikasi itu lengkap semua. Ada apa namanya dari berbagai macam tempat lah begitu ya. Jadi kita bisa pilih langsung proyek mana yang mau kita alokasikan dana. Kemudian disitu sudah tertera nanti tuh. Imbal hasilnya berapa dalam satu tahun setaranya begitu ya. Dan kira-kira satu bulan kita akan dapat berapa tuh penghasilannya. Jadi imbal hasilnya berapa. Jadi kita punya bayangan ketika dana kita tempatkan disana. Maka tiap bulan kita punya passive income sekian. Seperti itu. Nah untuk tadi pertanyaannya Mbak Maria bahwa memilih proyek mana yang akan kita danai. Itu bisa langsung di aplikasi itu. Oke. Sudah jelas tuh. Sudah jelas. Dan kita bisa berkunjung juga kesana untuk memastikan melihat sendiri bahwa proyek itu memang benar berjalan. Dan yang berikutnya adalah bahwa teman-teman juga bisa melihat bahwa OJK sebagai sebuah otoritas yang sudah resmi itu kan memang memberikan sertifikasi kepada berbagai macam lembaga investasi itu yang sudah bisa kredibel, terpercaya buat masyarakat dan track recordnya baik. Nah dana syariah sudah ada disana. Kemudian juga sudah tersertifikasi di DSN Majelis Ulama Indonesia. Nah jadi teman-teman disini insya Allah bisa lebih tenang, bisa lebih yakin dengan skema syariah. Maka insya Allah dana yang kita tempatkan disana bisa berkembang dengan sangat baik insya Allah. Cuan maksimal berkat melimpah ya. Cuan maksimal berkat melimpah. Berkat melimpah gitu. Betul. Kalau dari seorang dude sendiri ketika kemudian running nih jalan punya salah satu aset alokasi ya itu adalah dana syariah. Manfaat apa sih yang dirasa gitu setelah join disana sebagai seorang pendana kemudian sekarang udah undanain banyak proyek mungkin ada proyek-proyek yang udah selesai atau seperti apa sih? Apa rasanya gitu manfaat yang dirasakan oleh seorang dude? Baik, manfaatnya menurut saya yang pertama adalah pasif income itu. Itu yang pertama ya pasif income ya. Itu yang pertama. Karena untuk rumah tangga yang terus berjalan ya bahwa memiliki pasif income itu hal yang sangat menarik menurut saya. Ya. Dan apa namanya kita memiliki satu hal yang bisa kita tunggu di bulan depan bahwa oh nanti akan ada lagi imbal hasil yang kita terima di bulan depan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita merasa juga bahwa kita menjadi bagian dari instrumen investasi dengan skema syariah. Karena menurut saya sekarang ini banyak teman-teman yang sudah melek dengan skema syariah gitu ya. Karena mereka juga merasa skema ini sangat baik, punya etika yang baik, transparansinya baik, tidak menzolimi siapapun baik orang yang memberikan dana ataupun yang menggunakan dana. Kemudian yang paling penting adalah berikutnya yang kami rasakan karena skema syariah itu yang tadi seperti mbak bilang, keberkahannya kita harapkan. Amin, amin. Pasti itu. Betul. Jadi insya Allah yang masuk kepada kita dari imbal hasil itu juga kita berharap Allah memberikan keberkahan untuk kita. Luar biasa. Ada banget ya kalau udah ngomongin soal masalah. Investasi tapi investasi yang berdasarkan syariah gitu. Dan gak susah gitu ya. Sangat mudah. Gampang tinggal sekarang ambil handphonenya masuk ke App Store atau ke Google Play Store ya. Betul. Bisa langsung download disitu. Langsung bisa jadi pendana. Bisa langsung jadi pendana. Kalau mau minjem juga bisa langsung kayak gitu. Bisa langsung. Dan bisa langsung memilih proyek mana yang mau didanai. Disitu akan bertebaran banyak proyek-proyek. Nanti tinggal bisa pilih aja. Mau berapa bulan dengan imbal hasil berapa persen. Karena dari 12 sampai 18 itu kan range-nya ya. Nanti teman-teman bisa-bisa lihat. Oh saya mau yang sekian persen misalnya. Jangka waktu sekian bulan misalnya. Itu cukup beragam disana. Sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Dan sistem imbal hasilnya pun akan langsung masuk ke rekening si pendana. Nah itu yang menarik. Sistemnya begitu? Begitu. Jadi setelah kita memberikan dana kita. Kita tempatkan di satu proyek misalnya. Kemudian bulan depan itu kita sudah bisa merasakan imbal hasilnya. Pasif income-nya itu sudah bisa kita rasakan. Terus sampai jangka waktunya berakhir. Nanti kita bisa pilih lagi mau proyek yang mana lagi. Atau dalam waktu yang bersamaan. Kita juga bisa pilih satu proyek. Atau dua proyek yang sedang berjalan. Itu bisa langsung kita pilih bersama di aplikasi. Habis masa jangka waktu akan kembali berarti. Kembali semua. Uang yang kita taruh di situ sebagai dana proyek gitu ya. Plus dengan imbal hasilnya. Plus dengan imbal hasilnya. Aduh. Tuh kan di tengah gonjang-ganjing dunia ini ya. Kan ternyata ada yang bisa cukup mencerahkan gitu ya. Dan Sobat Cuan juga mungkin bisa melihat ini sebagai salah satu diversifikasi juga. Mungkin punya investasi lain gitu. Nah ini lumayan menarik sih kalau kita ngomongin investasi. Dan juga kita ngomongin soal masalah goal finansial. Nah kalau artis kan kalau masyarakat atau mungkin Sobat Cuan ngeliat. Wah artis mah apa-apa aja bisa nih. Kalau mau kesini juga besok bisa. Mau ngapain juga bisa gitu. Tapi seorang Duda Harlino dan keluarga men-set up goal finansial gimana sih. Kan mungkin kita ada tujuan kayak. Oh tahun depan harus ini misalnya. 5 tahun lagi harus ini. 10 tahun lagi harus ini gitu kan. Ada financial goals yang memang kita tentukan nih. Jadi kita tahu duit kita tuh arahnya kemana. Mas Duda dan istri melakukan hal itu juga gak sih? Iya betul. Sangat. Jadi dari awal begitu menikah. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa komunikasi saya sama Ica itu harus benar-benar seterbuka mungkin. Terutama dari bagaimana kita mengelola dana kita masing-masing. Karena Ica punya penghasilan, saya punya penghasilan. Kemudian kita coba untuk bisa meramunya sebaik mungkin. Supaya dana yang ada ini bisa berkembang. Nah kemudian dari hasil diskusi, kemudian survei, membaca data, informasi, bertanya-tanya dari teman-teman gitu ya. Memang saya sama Ica men-set bahwa sistem keuangan rumah tangga kami. Yang pertama adalah harus banyak savingnya ketimbang keluarannya. Yang dikonsumsinya begitu ya. Karena tadi yang seperti saya bilang di awal bahwa income yang saya dapatkan dengan Ica itu tidak seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang bulanan begitu. Bahwa kami harus pintar-pintar sekali menyimpan, menabung. Dan kalaupun harus dikeluarkan, kalau bisa dialokasinya ke tempat-tempat yang bisa membesarkan lagi aset-aset ini. Nah maka ketika bertemu dengan dana syariah, ini satu kabar gembira buat saya sama Ica. Maka saya langsung bilang sama Ica, ini harus jadi pendana kita. Nah bulan pertama dan bulan-bulan berikutnya sampai detik ini, kami merasakan keuntungan itu. Bahwa saya sama Ica, misalnya kita ingin ada liburan sama anak-anak di akhir tahun. Ada goalsnya mau liburan gitu ya. Nah sekian bulan sebelumnya, saya sudah meletakkan dana di dana syariah dengan imbah hasil sekian persen. Saya bilang sama Ica, nanti dari imbah hasil ini kita pakai jalan-jalan. Jadi jalan-jalan ini pasif income yang ada begitu. Tanpa mengurangi kemudian dana pokoknya begitu ya. Kemudian itu alhamdulillahnya istri juga menyambut baik. Jadi kami akhirnya memutuskan, oke kita bismillah, kita coba untuk menempatkan dana kita. Dan sampai hari ini alhamdulillah kami merasakan dana syariah ini perkembangannya sangat baik. Dan pasif income tiap bulan yang kami rasakan juga sangat baik gitu ya. Konsisten mereka dan benar-benar bisa dipercaya insya Allah. Ini kalau misalnya Sobat Cuan sering dengar podcastnya Maria sama banyak orang sering nanya, Bisa gak sih investasi itu jadi dana syariah apa dari investasi untuk jadi pasif income? Nah ini kayaknya hari ini kejawab deh pertanyaannya Sobat Cuan. Karena kan kalau misalnya aset alokasi lain mungkin tidak ada kepastian ya. Sementara kalau ini ternyata sudah ada dan sangat jelas terpampang juga. Kamu bisa jadi pendana, kamu bisa jadi orang yang minta dana juga bisa gitu ya. Di aplikasi dana syariah ini. Seberapa penting sih investasi menurut seorang Duda Harlino? Sangat penting ya. Dan sekarang kalau saya yakin sekali banyak anak-anak muda yang sudah melek tentang investasi. Karena mereka... Melek atau FOMO nih. Yang fear of missing out banyak juga masih ikutan gitu. Padahal gak akan mel kenal banget. Tapi pada intinya menurut saya adalah sekarang ini kan sudah bertebaran banyak sekali informasi di depan mata kita. Maka saran saya adalah pelajari sebanyak mungkin. Dapatkan informasinya sebanyak-banyaknya. Dan lihat skema-skema yang ada. Dan kita kan bisa menilai. Kita komparasi malah satu dengan yang lain. Kita lihat bagaimana keuntungan A, keuntungan B, dan sebagainya. Kemudian kalau mau coba-coba dulu silahkan. Misalnya dengan dana yang kecil gitu ya. Dengan dana yang minim gitu ya. Dan dana yang minim dulu kecil-kecil ya. Karena mungkin kita merasa oh mungkin ada faktor resiko yang kita belum tahu. Coba dulu dengan dana yang kecil. Kalau kita merasakan ada satu keuntungan yang baik gitu ya. Ada imbal hasil yang baik. Boleh kita tambahkan dana itu. Karena semakin besar misalnya dengan... Apalagi kalau saya sama Ica memang setelah menikah inginnya semuanya berkaitan dengan skema syariah. Gitu ya. Karena kami merasa jauh lebih tenang. Kemudian ada transparansi dengan baik gitu ya. Dan itu tadi bahwa semakin kita memahami. Kita inginnya berkahnya baik dunia akhirat insyaallah. Amin, amin. Dan itu kami merasakan itu berdua. Nah buat teman-teman silahkan lah cari informasi sebanyak mungkin. Tentang saya mau investasi mana ya. Iya, iya, iya. Tinggal nanti harus ada actionnya begitu. Karena kalau gak ada action. Belajar doang tapi gak dilakukan. Harus cepat quick action begitu kan. Karena kan waktu terus berjalan begitu kan. Maka harus ada. Karena kalau kita lambat action maka imbal hasil yang kita terima juga lambat gitu kan. Benar juga ini lucu nih Mas Uze. Karena memang banyak kan kayak gitu. Nanya, nanya, nanya kan. Tapi gak dijalankan gitu. Pengen punya untung. Pengen punya cuan maksimal. Tapi gak menjalankan investasi. Ngapain gitu kan. Iya, betul. Namanya investasi harus dijalanin ya. Bukan dihayalin. Gak akan jadi kenyataan. Nah next nih, plan lanjutannya nih. Mas Uze mau ada apa sih ke depannya. Misalnya untuk pengembangan bisnis mungkin, karir. Atau mungkin pengen tau lagi soal dunia investasi sejauh mana gitu. Iya, kalau untuk karir memang untuk sinetron. Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Terus bisa berkarya di sinetron. Harus dong. Iya, betul. Fansnya banyak. Kemudahan ya. Masih bisa diterima karya-karya kami. Pasti, 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 pasti. Lalu untuk, kalau bisnis memang terus saya masih berusaha terus belajar gitu. Karena ada beberapa juga yang, apa namanya, collapse gitu. Ada juga yang struggle banget, yang harus berjuang. Memang intinya adalah belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada gitu ya. Memperbaiki sistem dan sebagainya. Nah untuk bicara investasi. Kalau sekarang saya sama Ica justru semakin sering mempelajari itu. Apapun informasi terbaru gitu ya. Yang ada tentang, oh ini ada satu instrumen investasi menarik nih. Kita coba pelajari gitu. Karena saya mungkin melihat ke depan ini, ini akan semakin besar gitu ya. Semangat orang untuk terus bisa berinvestasi. Nah terutama sekali kalau saya sama Ica melihat. Ketika ada skema investasi berbasisnya syariah. Itu lebih menarik lagi buat kami berdua. Eh ini apaan nih ya? Kok ini menarik nih? Ini bagus sekali gitu. Kemudian setelah dipelajari, menarik. Nah seperti saya bilang, awalnya coba nih kecil-kecilan dulu nih. Kita taruh dana di sini gitu ya sebagai pendana. Eh ada imbel hasilnya, kita tambahin lagi yuk gitu ya. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman juga nih saya doakan ya. Yang mau belajar berinvestasi. Mulai lah dengan mencari informasi sebanyak mungkin. Kemudian jangan lupa bahwa harus ada sertifikasi dari OJK. Penting. Jangan sampai nanti tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian kalau yang punya ketertarikan yang sama dengan skema syariah. Nah sekarang ini saatnya untuk bisa eksekusi langsung nih. Karena dana syariah gampang sekali. Seperti belanja online, tinggal aja aplikasinya di download. Kemudian bisa langsung jadi pendana. Dan bisa langsung merasakan kemanfaatannya. Manfaatannya. Di bulan pertama dari dana yang kita letakkan di sana. Kapan lagi? Cuman maksimal berkah melimpah ya. Tenang dunia dan juga airat. Itu kan paling komplit banget ya. Dan luar biasa banget nih. Karena podcast kita benar-benar mengandung syarat ilmu juga. Buat teman-teman yang dengerin. Jadi kayak tau, oh iya saya harus aset diversifikasi kemana lagi sih? Ternyata ada satu nih dana syariah. Yang mendatangkan solusi juga untuk teman-teman. Yang memberinvestasi dengan lebih tenang. Berbasis syariah. Dan juga punya imbal hasil yang cukup menarik. Bisa dijadikan pasif income. Betul sekali. Seorang Duda Harlino dan juga istri kan juga sudah. Kamu masa mau ketinggalan ya kan? Coba dengan sesuatu yang kecil. Kalau misalnya ternyata sudah cocok. Kenapa enggak yang sesuatu yang besar gitu kan ya? Untuk masa depan pastinya. Perencanaan dan untuk set up financial goals kamu. Dan lompatan-lompatan finansial. Cocok banget nih kayaknya ya. Insya Allah. Gila. Luar biasa banget nih diskusinya. Mas Ude, thank you banget. Udah hadir di podcast Cuap-Cuap-Cuan. Senang banget. Akhirnya ngobrol sama seorang Duda Harlino. Yang biasa nonton TV doang di rumah. Ternyata bisa ketemu di sini. Dan ngobrolin soal masalah aset investasi. Ini menarik banget. Thank you banget. Salam buat Mbak Ica juga. Dan juga keluarga sehat-sehat terus. Dan terima kasih juga Sobat-Cuan. Yang udah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya. Di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di e-cuap underscore cuan. Dan juga subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan ya. Maria juga mengucapin terima kasih banget. Untuk Dana Syariah yang sudah support podcast kita hari ini. Ayo Sobat Cuan. Ayo kita hijrah finansial. Sampai jumpa. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari dana syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu, berai banyak impian. Berani hijrah, semukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ayo hijrah finansial.